Intro Siang hari ini kami dari Foresta Banyumat kembali melakukan press conference terkait dengan dugaan cindah-cindah perdagangan orang atau TTPO atau penempatan pekerja migran tidak sesuai dengan prosedur. Kami mendapatkan informasi bahwa di salah satu kesamatan yaitu kesamatan Sumbang tepatnya di kantor Yayasan Islah Ardi Amalia dimana dari keterangan DW ini bahwa dia sudah pernah bekerja di Malaysia dan pada saat dia kerja di Malaysia dia dijanjikan atau sesuai dengan kontrak kerjanya itu dia bekerja sebagai asisten rumah tangga tetapi setelah dikirim ke Malaysia ternyata dia tidak dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga tetapi sebagai pelayan restoran korban atas nama DW ini dikembalikan ke Indonesia dan tentu setelah dikembalikan ke Indonesia ketemu lagi dengan penyalurnya dan setelah ketemu dengan penyalurnya maka dia dikenakan penalti sebesar 10.500.000 total korban sebenarnya berapa? Tadi sudah saya sampaikan ya untuk sementara dari pemeriksaan itu baru ada yang kita datakan 30 dan ini sedang kita datakan nama-nama Pasal 4 Undang-Undang EDI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan pidat pidana perdanaan orang dimana setiap orang yang membawa negara Indonesia luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk demiskuitasi di luar wilayah Republik Indonesia dengan penjara 15 tahun Saya dari BPP dari Jawa Tengah atas nama BPP dari Jawa Tengah dan pendidikan pekerjaan di Jawa Tengah mengucapkan apresiasi yang sedikit-sendirinya kepada pakal, pakal, peserta, peserta jajaranya atas kerja-kerja tepat, gerak tepat untuk menangkap dan mengungkap para pelaku DPP ini kami ingin memberikan tinduan pada seluruh masyarakat yang barangkali berminat untuk bekerja di luar negeri itu tidaklah mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh pemerintah Terima kasih telah menonton!